Berikut ini adalah sebuah panduan bagaimana menggunakan digital sign menggunakan Acrobat Reader. Nah, mengapa tanda tangan menggunakan Acrobat Reader? Bedanya dengan menggunakan file JPEG saja yang ditempel itu seperti apa? Berbeda dengan menggunakan file JPEG ya. Kalau JPEG itu bisa kita copy paste dengan mudah. Tetapi dengan menggunakan Acrobat Reader, maka tanda tangan tersebut otentikasinya bisa lebih valid dibanding hanya menempel tanda tangan dengan mode JPEG atau PNG. Oke, jadi langsung dibuka saja Acrobat Reader-nya melalui browser kita. Nah, nanti langsung diklik ke situs utama dan langsung klik download Acrobat Reader DC. Nah, akan ada proses yang sudah berjalan dan proses downloadnya akan berlangsung. Nah, setelah itu kita tinggal klik saja untuk memulai proses instalasinya. Nah, apabila sudah selesai kita tinggal menunggu saja lalu klik finish dan kita bisa mencari Acrobat Reader DC. Nah, kalau ada muncul message box kita tinggal klik OK. Biasanya untuk pengunjung pertama dia akan memberikan beberapa guidance pengantar awal. Nah, jangan lupa lakukan sign in lebih dulu dengan menggunakan akun Gmail kita. Apabila prosesnya sudah selesai kita sudah terhubung dan kita bisa melihat bahwa kita sudah terhubung ke akun Gmail kita. Nah, ini adalah tampilan dashboard daripada Acrobat Reader di mana kita bisa melakukan beberapa fitur di sini. Nah, kita langsung buka saja file PDF sample kita dan kita klik ke paling bawah, kita scroll, kemudian kita klik digital sign, kemudian di sini ada muncul notifikasi, lalu kita tarik saja klik kita, lalu kita memasukkan configure ID-nya. Nah, di sini kita akan membuat digital signature kita, kita create a new digital ID, kemudian di sini kita klik save to file, kemudian kita tinggal memasukkan biodatanya kita. Di sini kita masukkan organizational unit dan juga organizational name. Nah, setelah itu untuk memperkuat, maka kita masukkan password-nya. Nah, apabila sudah selesai, kita di sini sudah memiliki sebuah digital sign ID untuk kita pakai. Klik continue saja. Nah, ini adalah by default. Nah, jadi cara menggunakannya tinggal kita entry password saja, lalu klik sign. Maka otomatis dia akan meminta save file dengan format yang baru sebagai file yang sudah kita sign. Lalu kita klik save saja, dan maka tanda tangan kita sudah terletak di dalam file PDF. Nah, apabila Anda tidak suka dengan mode tanda tangan yang sebelumnya menggunakan teks, Anda juga bisa menggunakan mode tanda tangan dengan menggunakan handwriting Anda. Berikut caranya. Nah, berikut ini adalah panduan untuk merubah mode tanda tangan kita. Sama dengan cara yang sebelumnya, kita klik digital sign, lalu kita gunakan continue saja. Lalu di sini kita bisa membuat create menu. Lalu di sini kita bisa menggunakan fitur sign. Lalu kita ya coret-coret saja, kemudian kita klik apply. Lalu kita klik save, dan kita entry password kita kembali. Lalu kita save seperti biasa, and voila. Nah, apabila Anda sudah memiliki tanda tangan dengan format JPEG atau PNG, maka Anda juga bisa menggunakan tanda tangan tersebut sebagai lampiran atau tanda tangan yang digunakan di dalam PDF Anda. Nah, di sini penting untuk Anda untuk dapat mengubah lebih dulu format tanda tangan PNG atau JPG Anda menjadi format PDF. Jadi tidak bisa mengimpor langsung format JPG dan juga PNG. Nah, ini adalah panduan untuk mengubah mode lainnya dari tanda tangan. Nah, kita sama, kita drag and drop kembali, kemudian kita klik continue, lalu kita bisa create modenya lagi. Lalu kita bisa ambil dari image, dan di sini ketentuannya ketika kita browse, maka kita harus memiliki file tanda tangan yang sudah dalam format PDF. Lalu tinggal kita masukkan passwordnya kembali, dan kita klik sign, dan maka kita sudah punya mode tanda tangan berikutnya. Nah, jadi itulah panduan untuk menggunakan digital sign dengan Acrobat Reader. Selamat mencoba.